Hai semuanya parohmatullahi wabarakatuh Hai semuanya dengan bangui vlog ya kali ini bangui vlog mau vlog jalan-jalan melewatin komplek mewah ya komplek elit lah ini kota citra namanya komplek perumahan tapi namanya kota citra graha gitu jadi ini penampakannya jadi disini ada Hai ponpes dakwatul apa ya telepon pes sekolahannya sebelah sana juga kurang jelas punya penampakannya ini jadi kanan kiri kanan tengah trotoan kiri ini kanan kiri sebenarnya jalannya itu kiri teman-teman cuma karena belum selesai pembangunan yang kiri itu masih tanah batu kita ambil jalur kanannya melawan arus nah ini jadi sawit temen-temen dari tadi mau ngomong sawitnya nyampe-nyampe kita namanya tuh biasanya karena banyak komplek mewah itu biasanya pohon palm gitu ya pohon palm atau kamboja mungkin bunga-bunga yang dirawat ini sawit temen-temen ini jadi seperti masuk mau masuk mes perkebunan ya mau masuk mes atau camp kebun sawit ya atau kantor porsatnya kebun sawit atau pabrik gitu kayak gini kita taruh saja disini ya biar enak nah kita gak boleh lagi lewat kanan karena disebelah kiri jalannya udah jadi ya temen-temen itu disebelah kiri ada lapangan golf nih sepsionisnya kalau mau main golf di situ tapi ada lapangannya penuh ilalang jangan-jangan ya kan disini enggak laku lapangan golfnya tapi atau ya yang lakukan di itu temen-temen di jalan golf nih yang udah paling terkenal kan tebak bandara sandera sama nah kalau ini kan mending ya ada pohon palm di sebelah kiri tapi masih pohon sawit di tengah dan sebelah kanan masih sawit nah ini kiri ada komplek perumahan belok kanan juga ada komplek perumahan jadi kita gak usah nge-vlog bangunannya ya kita nge-vlog kondisi jalannya soalnya susah nih harus belok-belokin kamera sedangkan bangunnya kan menyumpir kalau namanya perumahan ya gitulah bangunannya kayak mudah mewah kayak hampir dan sebagainya cuma disini kelebihan itu selain ada pendidikan di depan ada penduduk pesantren sekolahan ya disini ada masjid Muhammad Arsyad al-Banjari al-Banjari ya masjidnya gede dan disini juga ada RSI Sultan Agung Banjarbaru Kalimantar Salam jadi disini punya IGD teman-teman punya rumah sakit ya punya rumah sakit nah jadi ada pendidikan ada rumah sakit ada mungkin tempat belanja minimarket atau supermarket sudah pasti ada ya teman-teman nah ini sebelah kiri parkiran bis sekolah jadi disini ada layanan untuk anak-anak yang tinggal disini orang yang tinggal disini anaknya dapat bersedekah antar jemput di sekolah teman-teman gitu tapi ya begini keadaannya namanya komplek mewah ya namun sepi laku tempatnya terlalu luas jadi orang malah takut ya karena jadi kesannya tuh sepi kalau malam kan sepi gitu lewatin tempat yang jauh-jauh gitu kompleknya tuh jauh-jauh terlalu luas misalnya blok ini di kanan blok ini dikiri jauh gitu blok-blok menuju ke pusat kompleknya tempat tinggal masing-masing itu akan melewati anak-anak jalan yang sepi atau sunyi gitu ya untuk keluar karena jalan ayani kita balik lagi saja lah soalnya kita harus kembali ya memang kita sebenarnya nggak belok ke komplek ini tadi terus supaya kita mau ngevlog ya konten ini kan pohon dalam ya tengah sebelah kiri nggak tahu pohon apa bahkan kanan masih di depan aja ini udah mulai sawit sebelahkan nanti kalau ada sawit pokoknya ini komplek namanya Oh disitu ada marketing poin jadi di sana mungkin tempat belanja mungkin marketing poin apaan sih nah itu kelihatan kan atap-atap rumah yang terjauh-jauh itu loh disana itu kompleknya kita ini harus belok kiri tadi itu masih jauh ke dalam baru dapet komplek jadi kalau malam serem gitu jalan-jalan ini serang sepi gitu walaupun aku tapi ya mungkin tujuannya pasarnya ke orang-orang yang mau bikin vila mau bikin tempat untuk istirahat cuti nyantai tenang cari ketenangan tapi di sini ya kayak gitu ya kayaknya untuk ketenangan itu kan walaupun di tempat yang rame bisa juga tetap tenang kenapa karena zaman sekarang kan teknologi ini ada ekologi misalnya rumah kalian di tempat yang bisa dikasih peredam kedap suara misalkan itu sekarang kali ini gitu ya teman-teman di sini ada dapur habung ya usata kuliner yang ada danau-danauan gitu ada bebek-bebekan sebelah kiri kita ini jadi disana kita bisa mancing ya ada pemancingannya bisa juga langsung bakar di tempat atau bawa pulang atau cuma sekedar mau makan pesan makanan nggak mesti harus mancingnya oke ini kita udah kembali ke jalan yang satu arah ya yang sebelah kanannya belum di asfal jadi kita sebentar lagi akan kembali ke jalan luar ya maksudnya sudah keluar dari komplek depan sana oke cukup sekian vlog tentang kota citraga mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam mengucapkan tentang kota citraga tersebut karena saya cuma numpang lewat ya cuma analisis lagi analisis secara secara numpang lewat gitu secara lebih spesifikasinya terima kasih ya jangan lupa like dan subscribe bye